Dalam hidup kita, kita seringkali sambil mendengarkan firman Tuhan, mungkin sambil meragukan firman Tuhan. Pada akhirnya, kalau kita melihat bagaimana kita tidak mendapatkan kepenuhan, suatu kepenuhan pelayanan Tuhan dalam hidup kita itu, kita tidak salahkan Tuhan. Faktanya kita tidak terlalu excited dengan pelayanan Tuhan. Kita yang dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, kita harus mentuntaskan seluruh pelayanan tersebut sampai semuanya itu menjadi satu penggenapan angka yang genap di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari terakhir kita akan membuka dan mempelajari hidup daripada Elisa. Mari kita membuka Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal yang ke-13. Setiap kali kita membacakan atau berkotba mengenai Dua Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat ke-7 sampai ke-15. Lalu nanti akan briefly mention Elisa di dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-3. Lalu kita akan lompat dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-13. Dari perikot 14, ayat ke-14 sampai ke-21. Saya akan membacakan ayat yang ke-14, saudara membacakan yang ke-15 dan seterusnya sampai kita selesai kita bertanggapan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Joas Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu, lalu ia menarik busurnya. Tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Sesudah itu, berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya tiga kali, kemudian ia berhenti. Sesudah itu, matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab, sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Mari kita tutupkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapak dalam surga kami bersyukur untuk suatu pagi yang Suha Tuhan berikan pada kami. Suatu pagi, di mana Engkau mengumpulkan kami untuk suatu doa-doa yang akan kami panjatkan. Baik bagi gereja tempat ini, bagi gereja Tuhan yang lainnya. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, kerinduan bagi kami untuk bisa berkumpul bersama dalam suatu persekutuan doa. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan diberitakan. Kayaknya firman Tuhan ini membukakan mata kami mengenai siapa diri kami dan apa yang harus kami lakukan. Kalau kami mengatakan diri kami adalah anak-anak Tuhan. Memisahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Tuhan bertahkalah dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suara sekali lagi, kalau kita lihat, kita buka ya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-9. Dua Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Suara bisa melihat di sini bagaimana Elisa disebutkan namanya. Dan dia akan mengutus seseorang dari rombongan nabi ke Ramoth Gilead. Suara ke Ramoth Gilead untuk akhirnya menobatkan atau akhirnya mengurapi Yehu, seorang panglima raja, untuk menjadi raja, untuk menggantikan daripada raja sebelumnya, rajanya. Suara bisa melihat ini akhirnya dalam hidup daripada Elisa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Elisa itu nanti digenapkan dalam pelayanan daripada Elisa. Elisa dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-8 itu akhirnya mengangkat siapa? Hasael. Suara Hasael menjadi raja di atas, raja atas aram. Kemudian sekarang dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-9 ini akan melalui rombongan atau satu orang daripada rombongan para nabi. Itu akan mengurapi Yehu. Dan kepada Yehu diberikan suatu perintah. Suara baca Dua Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Itu bukan cuma dia diangkat di raja, tapi dia juga dikatakan Dua Raja-Raja pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Maaf, Dua Raja-Raja pasalnya ayat yang ke-7. Jadi dikatakan kepada Yehu bahwa dia akan membunuh keluarga Tuhanmu Ahab. Dan dengan demikian aku akan membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku nabi-nabi itu. Bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan tidak sampai di sana saja dikatakan bahwa melalui Yehu Tuhan akan mengelenyapkan segenap keluarga Ahab binasa. Akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan dikatakan untuk Isabel, suara bisa lihat dalam ayat yang ke-10. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian setelah mengatakan hal tersebut, nabi tersebut lari keluar seperti yang diperintahkan oleh Elisa. Dan di dalam hidup daripada Yehu, tidak tanggung-tanggung dia akan melaksanakan semua yang telah diperintahkan ini. Yehu, kalau perhatikan nanti di dalam 2 Raja Repas 9, ayat 16, dan seterusnya Yehu akan membunuh Yoram dan Ahasiyah. Yoram adalah anak daripada Ahab. Yoram adalah raja di Israel pada saat itu. Dan Yehu akan membunuh Yoram rajanya sendiri. Dan Ahasiyah itu adalah raja dari Israel Selatan atau Yehuda. Dua orang ini akan dibunuh dan memang ada relasi antara Ahasiyah dan Yoram. Ahasiyah itu mamanya itu adalah anak daripada Ahab. Mama daripada Ahasiyah itu adalah anak daripada Ahab. Namanya Atalia, mirip seperti nama anak saya. Walaupun anak saya memiliki arti nama yang bagus sebenarnya. Tidak seperti raja atau ratu yang jelek ini. Saya pernah bertanya sama anak saya, mau tidak namanya saya ganti gitu ya. Supaya orang tidak salah mengerti kamu ntar adalah Atalia si ratu yang jahat ini. Lalu dia mengatakan tidak mau ganti nama, dia sudah suka sama namanya sendiri. Tapi kalau saya dengar suatu hari nama Atalia, jangan pikirkan ke sini. Jangan pikir ke sini, ini Atalia yang berbeda. Saya mengharapkan dia menjadi seorang Atalia yang berbeda juga. Yoram dan Ahasiyah akan dibunuh. Lalu setelah itu seorang melihat perikub berikutnya itu dalam ayat yang ke-30, pasal 9 ke-30, Isabel akan dibunuh. Dan ketika Isabel dibunuh itu ketika dia sedang melihat keluar daripada tembok istananya di sana. Dia menengok keluar, lalu nanti Yehu akan bertanya apakah orang-orang yang di samping daripada Isabel itu akan membela dia. Mereka akan membela Yehu dan akhirnya melemparkan Isabel keluar. Itu darahnya nanti terciprat kepada dinding dan juga kepada kuda di bawahnya. Dan dia akan diinjak-injak, mayatnya akan diinjak-injak oleh kuda. Dan lama kemudian orang mengatakan bahwa mereka seharusnya menguburkan Isabel. Dan Yehu menyetujui karena Isabel itu adalah anak daripada raja, seharusnya juga dikuburkan. Tapi ketika mereka keluar, akhirnya mereka hanya menemukan, kalau saya perhatikan dalam akhir daripada dua raja pasal 9, mereka hanya menemukan kepala dan dua kelapa tangannya Isabel. Sisanya habis, hilang. Benar-benar sisanya hilang, dimakan oleh anjing. Dan akhirnya dikatakan, kalau saya perhatikan dua raja pasal 9 ke-37, maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel seperti pupuk di ladang. Tidak tahu di mana mayatnya, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, di sini Isabel, inilah Isabel. Tidak ada. Itu entah kemana mayat daripada Isabel. Soalnya tidak tanggung-tanggung, Yehu akan memusnahkan seluruh keluarga daripada Ahab. Pasal yang ke-10, dua raja pasal 10, soalnya bisa melihat Yehu akan membunuh 70 orang anak laki-laki daripada Ahab. Dibunuh semua, soalnya. Dan tidak sampai di sana, kalau saya perhatikan dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya, itu ada 42 saudara, sanak saudara daripada Ahasya yang sedang berkunjung ke Samaria, mau bertemu dengan Isabel. Itu akhirnya semuanya dibunuh oleh Yehu. Dan tidak berhenti di sana, Yehu akhirnya menghancurkan semua persembahan atau penyembahan Baal. Bahkan nanti dikatakan di sana, soalnya itu tugu-tugu Baal dihancurkan, itu tempat daripada rumah ibadah Baal juga dihancurkan. Coba kita melihat ayat yang ke-26, dua raja-raja pasal 10 ayat yang ke-26. Ya, mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal, lalu dibakar. Mereka merobokan tugu berhala Baal, merobokan juga rumah Baal. Dan bahkan di sini, di suatu lelucon, mereka membuatnya itu menjadi suatu jamban, soalnya. Begitulah sampai hari ini. Tapi, soalnya apa yang dilakukan oleh Yehu itu akhirnya tidak sempurna, karena seorang melihat walaupun Yehu setelah memusnahkan Baal dari Israel, ayat 29 seorang bisa melihat, Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobiam bin Nebat. Yang mengakibatkan, ini selalu dikatakan, soalnya. Dosa Yerobiam bin Nebat mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa apa? Dosa membiarkan penyembahan anak-anak lembu emas yang dibetal dan yang didan. Mengapa Yehu masih melakukan hal ini? Padahal, usah perhatikan, soalnya bisa membaca cerita dia itu demikian excited. Suatu renewal yang dia lakukan, dia menghancurkan semua keluarga daripada Ahab, dia menghancurkan keturunan daripada Ahab dan Isabel. Dia menghancurkan semua penyembahan berhala Baal, soalnya. Tapi tidak tuntas. Ini suatu hal yang sangat memilukan sekali. Saya percaya yang dia pikirkan sama daripada Yerobiam itu dia memikirkan masalah kekuatan politiknya dia pada saat itu. Kalau orang-orang Israel Utara akhirnya pergi ke Israel Selatan dan masuk ke Baid Allah di sana. Mereka akan mengikatkan diri kepada Raja Yehuda. Maka demi menjaga stabilitas politik yang dia lakukan, dia membiarkan dosa Yerobiam bin Nebat itu masih ada. Yaitu penyembahan anak lembu emas di dua tempat, di Betel dan di Dan. Itu dibiarkan supaya orang-orang Israel tidak perlu pergi ke Selatan. Ini suatu dosa yang demikian jahat. Tidak selesai. Satu reformasi yang Yehu lakukan itu tidak selesai, soalnya. Soalnya kan bisa melihat bagaimana nanti pasal yang ke-11, itu Ataliyad, itu juga dibunuh. Ini beda dengan nama anak saya, soalnya. Tapi suara akan melihat itu satu persatu Raja demi Raja menggantikan. Baik itu yang di Israel Selatan maupun yang di Israel Utara. Sampai nanti kita tiba di dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-13. Dalam dua Raja-Raja pasal yang ke-13 ini Elisa disebutkan kembali. Ayat yang ke-14 sampai ayat ke-21 itu Elisa disebutkan kembali. Dan ini adalah perikub terakhir. Nama Elisa disebutkan. Bahkan di dalam seluruh perjanjian lama, inilah perikub terakhir. Nama Elisa akan disebutkan di sini, soalnya. Soalnya menarik sekali. Bahkan soalnya bisa melihat di sini bagaimana Elisa dikatakan menderita sakit yang akan menyebabkan kematiannya. Soalnya di dalam akhir hidup daripada Elisa, demikian berbeda dengan Elia. Elia dalam akhir hidup dia di dalam bumi ini, dia tidak mengalami kematian. Dan paling tidak Elisa mendampingi Elia sampai melihat Elia naik ke surga. Bahkan ada rombongan nabi-nabi yang menyertai Elia dan Elisa. Dan berhenti sampai paling tidak sampai di tepi sungai Yordan. Dan akhirnya tidak mengikuti mereka lebih lanjut lagi. Tapi menyertai sampai hampir akhir. Tapi kalau soal perhatikan dalam hidup Elisa ini tidak dikatakan demikian. Soalnya demikian berbeda Tuhan bekerja dalam hidup Elia dan Tuhan bekerja dalam hidup Elisa. Bahkan Elisa di sini bisa dikatakan ini terpisah daripada dua Raja-Raja. Pasal 9 mungkin sekitar 50 tahun. Jadi ini bukan suatu waktu yang sangat pendek sekali. Elisa di sini adalah Elisa yang sangat tua. Saya percaya Elisa dipakai oleh Tuhan dalam usia yang masih sangat muda sekali. Mungkin sekitar umur 20-an, early 20-an, late 20-an, atau bahkan paling terakhir mungkin early 30-an. Ya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Sekarang dari dua Raja-Raja pasal 9, dua Raja-Raja pasal 13 itu sudah kira-kira 50 tahun. Dan Elisa di sini sudah sangat tua dan dia akan menerima sakit yang akan menyebabkan kematiannya. Soalnya banyak teologi-teologi di luar sana yang mengatakan bahwa anak Tuhan yang sejati tidak mungkin mati karena sakit. Mati tua mungkin. Mati karena mati syahid dalam melayani Tuhan itu mungkin. Tapi mati karena sakit. Katanya mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak pernah mencatatkan hal ini. Sebenarnya surah, kalau saya baca dalam Yohannes pasal 11, Lazarus itu mati karena sakit. Karena sakit, Lazarus mati. Tapi mereka berpendapat, Lazarus toh pada akhirnya dibangkitkan juga. Jadi Lazarus tidak pernah mati karena sakit. Soalnya di sini Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Elisa itu mati dalam usia yang sudah sangat tua. Itu mati karena menderita sakit. Sakit yang akan menyebabkan kematiannya. Dan memang tidak banyak surah di Alkitab mengatakan bahwa orang-orang tertentu itu mati karena sakit. Tapi surah perhatikan, khususnya mereka yang melayani Tuhan. Memang tidak dikatakan Alkitab, tidak banyak mengatakan hal demikian. Tapi saya percaya Yaakub. Yaakub juga mati karena tua dan sakit surah. Coba kita buka kejadian. Coba kita buka kejadian pasal yang ke-48. Kejadian pasal yang ke-48. Dan dikatakan ada satu kalimat. Sesuatu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf. Ayamu sakit. Perhatikan ini di akhir daripada hidup daripada Yaakub. Dia mengalami sakit. Dan saya percaya sakit itu akhirnya membawa dia kepada suatu kematian surah. Soalnya Elisa mati karena sakit. Surah suatu sakit itu bukan karena orang tersebut mendapatkan suatu ganjaran daripada Tuhan. Seorang yang mencintai Tuhan sakit karena mati karena sakit penyakitnya itu bukan karena Tuhan sudah meninggalkan dia. Tidak. Itu adalah salah satu cara Tuhan yang akhirnya membawa seseorang pelayan Tuhan masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Melalui kematian, melalui sakit penyakitnya tersebut. Soalnya kita memang tidak melihat bagaimana Elisa disini akhirnya akan naik ke surga. Memang kita percaya soalnya Elisa pasti akan setelah ini selamatnya naik ke surga dan masuk ke dalam kemuliaan. Sama seperti juga Elia masuk ke dalam kemuliaan di surga. Walaupun akhir hidupnya berbeda, Elia tidak mengalami kematian tapi Elisa mengalami kematian. Tapi mereka berdua akan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut untuk bisa akhirnya masuk ke dalam surga dan kemuliaan Bapak di surga. Soalnya satu kekuatan bagi kita semua. Soalnya perhatikan apa yang dikatakan oleh Yoas disini. Soalnya Yoas akhirnya datang menghampiri Elisa. Ini Elisa di waktu sangat tua mungkin sekitar 80-70 tahun, 80 tahunan. Datanglah Yoas Raja Israel kepada dia dan menangis oleh karena dia. Padahal tidak terlalu dijelaskan relasi antara Yoas dan juga Elisa. Mungkin Yoas pernah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Elisa. Yoas menangis dan berteriak, Bapakku, Bapakku. Lalu itu suatu kata yang keluar, kereta Israel dan juga orang-orang yang berkuda. Itu bukan ngomongan yang melantur suara. Suara masih ingat dalam Dua Raja-Raja pasal 2 ke-12, Elisa mengatakan kalimat yang sama ketika Elia naik ke surga. Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Suara itu adalah menunjukkan kekuatan daripada Israel, yaitu kereta-kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Bagi Elisa, Elia lah kekuatan daripada Israel. Bagi Yoas pada asal itu, dia juga mengatakan Elisa lah kekuatan daripada Israel. Tapi kalau perhatikan, Dua orang ini mengatakan kalimat yang sama dengan tujuan yang berbeda. Perhatikan suara, Papa daripada Yoas, Yoahas, itu Tuhan akhirnya memberikan hasail. Itu akhirnya akan mengambil daerah-daerah daripada Israel di dalam zaman daripada pemerintahan Yoahas. Suara bisa melihat dalam Dua Raja-Raja pasal 13, ayat yang ke-7. Setelah itu, besar peperangan antara Aram dan Israel. Sampai akhirnya yang tersisa di Israel itu hanya sisa-sisa tentara saja. Ayat yang ke-7, tidak ada laskar ditinggalkan pada Yoahas. Selain daripada 50 orang berkuda, 10 kereta, dan 10 ribu orang yang berjalan kaki. Sebenarnya Aram atau hasail itu berhasil menghancurkan Israel sebegian rupa. Sampai akhirnya tidak tersisa kekuatan apapun di dalam Israel, di dalam tanah Israel. Sisa hanya 50 orang berkuda, 10 kereta, 10 ribu infanteri, 10 ribu orang yang berjalan kaki. Itu nothing. Dan saya percaya Yoahas pernah mengingat di dalam zaman daripada Elisa, akhirnya Israel di bawah pelayanan daripada Elisa tidak pernah kalah perang satu kalipun, bahkan tidak pernah perang satu kalipun. Luar biasa, tidak peduli berapa banyak army yang mereka miliki dalam zaman pelayanan Elisa, waktu masih muda, masih aktif melayani. Itu Israel bahkan tidak pernah perang satu kalipun. Tuhan memelihara Israel demikian rupa melalui pelayanan daripada Elisa, dan sekarang Elisa sudah mati, dan sekarang Yoahas menangisi. Yoahas bukan menangisi Elisa yang akan segera pergi, Yoahas menangisi fakta bahwa Israel itu sekarang akan kekurangan atau kehilangan kekuatannya. Dia menyatakan kesadaran bahwa kekuatan daripada Israel itu ada pada nabinya Tuhan, bukan pada apa yang dia miliki, tapi alangkah sayangnya sekarang nabi ini akan mati, sebentar lagi akan mati. Maka dia berteriak, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda, kekuatan Israel sekarang habis. Lalu di dalam ayat yang kelima belas dan seterusnya menarik sekali, sebelum Elisa meninggal, Elisa berkata kepadanya untuk mengambil busur dan anak-anak panah, lalu Yoahas mengambil busur tersebut dan anak-anak panah, lalu Elisa memegang tangan dia, lalu akhirnya menyuruh untuk membuka jendela yang di sebelah timur, dibukanya lah dia dan berkatalah Elisa panah lah, lalu dipanahkan busur atau panah tersebut keluar. Dan Elisa kemudian memberikan suatu prophetic message yang terakhir, mengatakan, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habislennya. Soalnya kata Afek ini penting, kotanya sangat penting. Coba kita buka Ketua Raja-Raja pasal yang ke-20. Ketua Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat ke-23 dan seterusnya, itu menceritakan bagaimana Ahab juga pernah berperang terhadap Ben-Hadad, Raja Aram pada saat itu. Dan akhirnya ini dekat dengan kota Afek, Ahab berhasil mengarahkan Ben-Hadad. Tetapi yang terjadi pada saat itu adalah Ahab membiarkan Ben-Hadad hidup. Dan akhirnya bahkan membuat suatu kaven dan suatu perjanjian dengan Ben-Hadad. Dan akhirnya kalau saya bisa melihat dalam akhir daripada pertempuran tersebut, itu akhirnya dilepaskan Ben-Hadad untuk bisa kembali kepada Aram. Yang Ahab pikirkan pada saat itu hanyalah untung rugi dirinya pada zaman di mana dia hidup. Dia tidak pernah memikirkan mengenai apa yang akan terjadi pada keturunan dia. Dia tidak pernah memikirkan apa yang akan terjadi pada Israel setelah nanti dia mati. Dia adalah orang yang sangat-sangat jahat sekali. Dia hanya memikirkan mengenai untung rugi, keenakan dirinya, atau apa yang akan terjadi pada Israel dalam zaman di mana dia menjadi Raja. Tidak pernah memikirkan untuk generasi selanjutnya. Soalnya bisa melihat bagaimana nanti Israel itu akan dihancurkan, bahkan Israel akan dibuang ke Aram, ke Assyria. Soalnya itu pembuangan di dalam beberapa tahun yang sangat dekat dengan ini. Soalnya tidak lama kemudian Israel akan dibuangkan kepada Aram. Soalnya melihat di sini, ada suatu profetik bahwa Israel itu akan memenangkan Aram. Tapi yang menarik, soalnya itu tidak sampai di sana, profetiknya itu tidak berhenti sampai di sana. Ayat ke-18. Dikatakan bahwa engkau akan mengalahkan Aram, di-affek sampai habislahnya, hancur Aram tersebut, di-affek. Berbeda dengan, nanti dengan Ahab. Ayat ke-18. Sesudah itu, berkatalah Elisa, ambillah anak-anak panah itu, lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah, lalu dipukulkannya tiga kali, kemudian berhenti. Elisa tidak kasih tahu berapa kali dia harus pukul, tapi akhirnya, Yoas memukulkan tiga kali panah tersebut dalam tanah, ke atas tanah, dan berhenti. Dan ini membuat Elisa marah. Menarik sekali, soalnya. Ayat yang ke-19. Tapi gusarlah abdi Allah itu Elisa kepadanya, serta berkata, seharusnya engkau memukul lima atau enam kali. Kenapa? Kenapa kok tiga kali, itu sudah berhenti, dan Elisa menjadi gusar? Saya memikirkan mengenai ayat di sini, soalnya. Ketika nanti Yoas, yang sudah tidak memiliki tentara, tidak memiliki apa-apa, dikatakan bahwa dia akan memenangkan perperan, bahkan menghabiskan aram lenyap, sampai habis lenyap di afek. Jadi kalau dikatakan oleh Elisa, kalau harus memukulkan panah ke atas tanah, seharusnya dia excited, dia mungkin, kalau saudara-saudara pukul berapa kali, soalnya. Wah, pukul berkali-kali, kalau bisa 20 kali, wah, pokoknya habis, hancur. Ada komentator yang mengatakan, fakta bahwa dia hanya memukulkan tiga kali, mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak terpercaya dengan nubuatan tersebut. Dia tidak terlalu percaya dengan perkataan daripada Elisa, sehingga dia pukul tiga kali, tidak ada satu excitement dalam dia untuk melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Jadi dia berhenti tiga kali, Elisa menjadi gusar, karena faktanya adalah Yoas tidak terlalu excited, atau tidak terlalu mau mengambil bagian di dalam nubuatan yang baru dikatakan yang tersebut. Akhirnya Elisa mengatakan, seharusnya engkau memukul lima atau enam kali dengan berbuat demikian, engkau akan memukul aram sampai habis lenyap. Itu suatu cerita atau suatu pertunjukan bagaimana dia atau Yoas itu mengharapkan aram itu bisa hancur, tapi dia hanya pukul tiga kali. Tapi sekarang hanya tiga kali saja engkau akan memukul aram. Surah, perhatikan nanti dalam ayat yang ke-25 Surah, dua raja-raja pasat 13 ayat 25, Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Benhadad bin Hasael, kota-kota yang dalam perperangan direbut Benhadad dari tangan Yoahas, ayah Yoas. Tiga kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel dan tidak pernah akhirnya bisa menghancurkan aram. Cuma tiga kali dia mengalahkan aram. And that's it. seperti apa yang dikatakan oleh Elisa. Karena dia tidak memiliki satu excitement untuk menghancurkan aram pada saat itu. Dalam hidup kita, kita seringkali sambil mendengarkan firman Tuhan, mungkin sambil meragukan firman Tuhan, pada akhirnya kalau kita melihat bagaimana kita tidak mendapatkan kepenuhan, suatu kepenuhan pelayanan Tuhan dalam hidup kita, itu kita tidak salahkan Tuhan. faktanya kita tidak terlalu excited dengan pelayanan tersebut. Kita yang dipercayakan pelayanan oleh Tuhan, kita harus mentuntaskan seluruh pelayanan tersebut sampai semuanya itu menjadi suatu penggenapan angka yang genap di hadapan Tuhan. Secara ini yang terjadi yang hidup daripada Yoas, dia tidak terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elisa. Dia mengharapkan suatu deliverance daripada pekerjaan Nabi ini, Elisa menubuatkan deliverance tersebut, bahkan bukan cuma deliverance, bahkan mengalahkan Aram, tapi dia sambil mengharapkan, sambil tidak percaya. Dia hanya memukul dengan anak panah ke atas tanah tiga kali. Elisa katakan, why you stop? Seharusnya you will be more excited untuk mengalahkan Aram. Eh, ke-20, dikatakan di sana matilah Elisa, lalu dia dikuburkan. That's it. Satu kalimat doang, satu kalimat saja, matilah Elisa dan dia dikuburkan. Ada hal yang spektakuler di sini, berbeda dengan Elia yang tidak mengalami kematian. Soalnya bisa melihat bagaimana spektakulernya Elia naik ke surga, tapi di sini dikatakan Elisa mati dan dikuburkan. Menarik ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan bahwa adalah adapun gerombolan Moab sering masuk negeri itu pada pergantian tahun ayat 21, pada suatu kali orang-orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka, mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Soalnya, pertama yang saya harus catat, di sini adalah kali ketiga, kebangkitan, diceritakan, kali ketiga dan terakhir. kebangkitan diceritakan di dalam perjanjian lama. Itu kebangkitan itu hanya terjadi orang yang mati dan bangkit melalui pelayan daripada Elia dan Elisa, dan sekarang the power of the resurrection itu tidak berhenti pada masa Elisa hidup, bahkan ketika Elisa sudah mati pun, itu the power of the resurrection itu masih ada dalam diri dia. Bahkan ada orang yang, ketika dia sudah mati, ada orang yang dicampakkan, lalu tubuhnya kena pada tulang. Soalnya, perhatikan, berarti ini Elisa sudah mati cukup lama, sudah kelihatan jadi tulang. Ketika tubuh orang tersebut, tubuh mayat tersebut kena kepada tulang-tulang Elisa, maka orang tersebut bangkit. Soalnya, ini menceritakan suatu hal yang penting, berkenan dengan apa yang akan terjadi dalam hidup daripada Israel. Israel sebenarnya juga akan dicampakkan, dibuang kepada Assyria. Soalnya, perhatikan ayat yang ke-21 di sana. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur. Elisa lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Dicampakkanlah mereka mayat itu. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi hidup daripada Israel. Tuhan akan mencampakkan Israel ke dalam tanah atau ke bawah tangan daripada Assyria, kepada Aram. Pembuangan Israel di utara, ini diceritakan di dalam Dua Raja-Raja pasal yang ke-17. Dua Raja-Raja pasal ke-17 dari ayat yang ke-7 itu bicara mengenai keruntuhan daripada kerajaan Israel. Ayat yang ke-20, saya baca 19 dan 20, juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan ala mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat oleh Israel. 20, jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel, yang menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dicampakkan, dibuangnya. Itu pakai kata yang sama dengan apa yang ditulis dalam Dua Raja-Raja pasal ke-13 ayat 21. Mereka mencampakkan mayat tersebut ke dalam kuburan. Itu kata mencampakkan, digunakan, kata dasar yang digunakan yang sama di situ. Tuhan juga membuang Israel daripada hadap, mencampakkan Israel. Jadi ayat ke-21 ini suatu profetik sampai nanti Elisa mati sekalipun, the power of the resurrection masih ada dalam diri dia, bahkan ada mesjes, prophetic mesjes masih diberikan dalam hidup dia. Israel akan dicampakkan, lalu dikatakan di sini orang yang dicampakkan, mayat yang dicampakkan, akhirnya terkena tubuh daripada Elisa dan akan bangkit. Itu menceritakan mengenai suatu revival, suatu kebangkitan daripada orang-orang Israel yang akan keluar daripada tanah Assyria, daripada tanah perbuangan. bukan cuma Israel, tapi juga Israel Selatan atau Yehuda itu akan akhirnya kembali dan akhirnya mendapatkan hidup di hadapan Tuhan kembali. Ini adalah suatu gambaran, bukan bicara mengenai cuma mayat itu bangkit kembali, tidak, tapi bicara mengenai bagaimana mayat itu dicampakkan dan akhirnya dibangkitkan, itu bicara mengenai hidup Israel. Terus akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan membandingkan saya mulai seri kotbah daripada Elia dan Elisa dengan membandingkan ada tiga orang besar dalam Alkitab. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Elia, dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketiganya itu tampak di dalam transfigurasi di atas gunung ketika Yesus dimuliakan, Elia dan Musa dan Elia itu hadir bersama dengan Yesus. Tiga orang ini tiga orang yang besar yang dipakai oleh Tuhan dan saya perhatikan tiga orang ini menurunkan ada tiga penerus Musa diteruskan pelayanan oleh Yosua, Elia pelayanan diteruskan oleh Elisa, Tuhan Yesus pelayanan akan diteruskan oleh para rasul. Saya perhatikan juga bagaimana ketiga orang ini dan penerusnya hanya pada zamannya mereka saja mujijat demi mujijat itu dilakukan. Tidak ada mujijat dilakukan di luar daripada zaman Musa dan Yosua, di luar zaman dari Elia dan Elisa, di luar zaman dari Tuhan Yesus dan murid-murid yang tidak ada. Maka kalau sekarang ada orang yang katakan seperti dahulu mujijat dilakukan, sekarang mujijat juga harus dilakukan dengan gereja. Mereka sudah salah mengerti. Maka dalam Alkitab pun itu tidak terjadi setiap zaman dalam zaman anak-anak Tuhan, dalam gereja Tuhan, perjanjian lama pun perjanjian baru mujijat terus-menerus terulang terjadi. Tidak. Itu hanya terjadi dalam zaman Musa dan Yosua, terjadi dalam zaman Elia dan Elisa, kemudian zaman Tuhan Yesus dan penerusnya rasul-rasul yang murid-muridnya. Yang kedua yang bisa melihat di sini Musa mati. Ini keunikan daripada seluruh kematian. Musa mati dan tubuhnya tidak tahu dikuburkan di mana. Itu Allah sendiri yang menguburkan dia. Yosua mati. Mati seperti Anda dan saya. Mati orang biasa. Elia tidak mengalami kematian dan dia tubuhnya langsung diangkat ke surga. Elisa penerusnya mati seperti Anda dan saya. Mati biasa. Yesus mati dan dibangkitkan dan tidak pernah mengalami kematian lagi dengan mendapatkan tubuh kemuliaan tersebut. Itu buah sulung dan murid-muridnya mati. Karena akhir atau hidupnya diakhiri. Yaitu mati syahid atau ya mati syahid atau kita semua suatu hari juga mati syahid atau mati karena hal yang lainnya. Soalnya bisa melihat di sini ini suatu hal yang luar biasa berkenan dengan tiga orang ini bagaimana hidup atau akhir hidup mereka dan penerusnya dan bagaimana dengan akhir hidup dari penerusnya. Ini semua memberikan pada satu indikasi mereka adalah orang-orang yang biasa. Tuhan memakai hidup dari Elia dan Elisa bahkan Elisa dipakai luar biasa sekalipada usia yang sangat masih muda sekali. Dan akhirnya Elisa dikuburkan dan bahkan sampai akhir hidup dari Elisa Tuhan tetap bekerja mengalami tubuh Elisa tersebut. Tuhan juga bekerja melalui kita melalui keberadaan kita. Keberadaan kita menyatakan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan dari Karawaci yang segera akan berulang tahun umur 24. Akhirnya minta kepada Tuhan dipakai lebih besar lagi. Elisa dipakai Tuhan ketika dia masih muda. Kita mungkin menganggap diri masih muda tapi tidak ada alasan kita tidak merasa kita bisa dipakai oleh Tuhan. Mari komunitas disini menyerahkan diri dipakai oleh Tuhan. Mari kita tunjukkan kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga kami menyerahkan seluruh rangkaian kotba Elia dan Elisa disini ya Tuhan yang sudah selesai pada pagi hari ini. Berdoa sebagaimana Tuhan memakai hidup daripada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memakai Elisa yang masih muda melayani Tuhan. Tuhan juga memakai kami semua khususnya kami besok yang akan merayakan ulang tahun yang ke-24. Ya Tuhan dalam usia yang muda ini ajar Geri Karawaci itu memiliki demikian banyak mimpi ambisi kudus bagi kerajaan Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Bawa kami seluruh jemaat komunitas sebenarnya Geri Karawaci untuk bisa memikirkan mengenai pekerjaan Tuhan dan mengerjakannya dalam kapasitas kami masing-masing. Kami tidak puas bila kami berhenti bekerja bagi Tuhan. Kami tidak puas bila kami melalaikan kemungkinan dan kesempatan melayani Tuhan. Kami yang sudah berkumpul di ruangan ini maupun mereka yang mendengarkan melalui live stream Zoom dan suatu hari melalui pelayanan digital ministry yang Tuhan memakai komunitas ini. Kami serahkan semua dalam alam Tuhan Yesus Kristus. Kami bertuah dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!